Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di TA Business Kenaikan harga BBM, terutama premium, membuat sejumlah pedagang bensin eceran resah Pasalnya mereka terlanjur kulakan dalam jumlah besar Sehingga harus merugi saat harga turun Pedagang berharap pemerintah memberitahukan naik turunnya harga BBM dua hari sebelumnya Hal tersebut seperti diungkapkan selamat Pedagang bensin eceran warga Rejosari Mojo Songo Pengumuman turunnya harga bensin belum lama ini yang sangat mendadak Membuat dirinya harus merugi Pasalnya sebelum diumumkan harga turun Dirinya sudah terlanjur kulakan dalam jumlah besar Kondisi ini juga dialami pedagang bensin eceran lainnya Pedagang sendiri berharap pemerintah mau memberitahukan kenaikan atau penurunan harga BBM dua hari sebelumnya Sehingga pedagang tidak kulakan dalam partai besar menjelang pengumuman Selama ini pengecar bensin hanya diizinkan kulakan bensin di SPBU sebanyak 40 liter Sesuai izin yang dikeluarkan dinas terkait Sementara untuk harga saat ini masih bervariatif Ada yang menjual Rp8.000 hingga Rp9.000 per liternya Investor dari Ibu Kota Jakarta yakni PT Pembangunan Jaya Ancol Melirik Taman Satwataru Juruk atau TSTJ Solo Perusahaan tersebut menawarkan diri untuk mengelola kebun binatang Serta konservasi sumber daya alam yang ada di TSTJ Upaya pengelola Taman Satwataru Juruk TSTJ Solo Untuk mencari investor pengelolaan kebun binatang di Kota Solo itu menemui titik terang Hal itu setelah ada investor dari Ibu Kota yakni PT Pembangunan Jaya Ancol Melirik TSTJ Direktur utama TSTJ Lili Kristanto mengatakan Investor tersebut nantinya bakal melakukan penataan kawasan Dan konservasi di Taman Satwa terbesar di Solo Raya tersebut Lili menyebut perusahaan tersebut sangat memungkinkan Untuk menata dan mengelola TSTJ menjadi lebih baik dibandingkan saat ini Lebih lanjut Lili mengatakan saat ini perusahaan itu sudah mulai membuat studi kelayakan Untuk pengelolaan TSTJ Pihaknya yakin dalam waktu dekat ini studi kelayakan tersebut selesai dibuat Dan dilaporkan kepada jajaran direksi Setelah itu jajaran direksi akan melakukan penilaian Terhadap studi yang sudah dibuat tersebut Kemudian akan ditentukan apakah konsep yang ditawarkan layak untuk TSTJ atau tidak Lili menambahkan dari pertemuan yang dilakukan Konsep yang ditawarkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol Yakni mengelola wahana rekreasi sekaligus mengelola konservasi satwa yang ada Akan tetapi kepastian dari konsep itu menurutnya akan ada dalam studi kelayakan Yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan Konsep yang ditawarkan investor itu akan dilaporkan kepada pemerintah kota Surakarta Menurutnya yang memiliki kewenangan kerjasama yakni pihak Pemkot Sedangkan TSTJ hanya bertugas untuk mencari dan menggait investor saja Sebelumnya wali kota Solo, F.E.K. Hadirudiatmu Memasang target investor harus masuk pada tahun ini Hal itu dilakukan agar TSTJ bisa ditata lebih baik Dan menjadi tempat wisata yang menjadi rujungan masyarakat dari berbagai daerah Dawam Rizawam Taufik, Surakarta, TA TV Usai sudah perjumpaan kita dalam TA Bisnis Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda dan pengembangan bisnis Anda TA TV masa kini dan tetap berbudaya Sampai jumpa di video selanjutnya